Oke guys, balik lagi dengan gue, Agus. Di video kali ini gue bakalan rilis GTA lagi ya guys ya. Di sini gue bakalan rilis GTA versi Full Mode True Colling Indonesia. Dan ya, untuk GTA-nya juga ringan banget. Untuk RAM 1GB masih bisa main temen-temen ya. Oke, buat temen-temen yang mau langsung download, langsung aja cek di deskripsi aplikasi sama data GTA-nya. Untuk data GTA-nya gue pake link Google Drift. Dan untuk aplikasi GTA-nya gue pake Mediavier. Temen-temen bisa langsung download aja. Dan juga untuk data GTA-nya gue kasih password. Dan untuk password-nya, temen-temen tonton di video ya guys ya. Biar password-nya ketemu. Untuk password-nya, tonton di video. Bakal gue kasih di video nanti ya guys ya. Nggak tau di menit berapa atau berapa. Pokoknya gue bakal kasih tau. Kalau temen-temen nontonnya nggak di skip-skip, pasti bakal ketemu kok untuk password-nya. Tolong hargai kerja keras gue, temen-temen ya. Dengan cara bantu dengan tonton videonya sampai habis. Dan nyari password-nya, temen-temen. Dan buat temen-temen yang masih pemula, belum tau harus download data GTA yang mana. Biar temen-temen nggak salah download data GTA-nya. Temen-temen bisa tonton dulu video cara pasang GTA-nya. Ada di deskripsi paling atas ya. Temen-temen bisa pencet judul video yang ini. Pencet judulnya nanti bakal muncul deskripsi. Dan di paling atas itu ada link video cara pasang GTA-nya. Buat temen-temen yang masih pemula, tonton dulu video cara pasang GTA-nya. Biar bisa ngedownload data GTA-nya, temen-temen. Kalau temen-temen asal-asal download, asal-asal download data GTA-nya, asal-asalan, nanti temen-temen bakal nggak bisa dimainin ya guys ya. Untuk data GTA-nya harus sesuai dengan GPU HP kalian ya. Pokoknya yang masih pemula ya. Tonton aja dulu video cara pasang GTA-nya. Biar temen-temen ngerti harus download data GTA yang mana. Ya untuk link video cara pasang GTA-nya ada di deskripsi. Dan buat temen-temen yang udah paham, harus download data GTA yang mana. Langsung aja download sesuai dengan GPU HP kalian. Dan cari password-nya di video, gue bakalan kasih tau temen-temen. Oke disini gue review singkat aja temen-temen. Disini ada... Ini Dutro ya guys ya. Ada Dutro sawit. Kalian bisa lihat sendiri disini guys ya. Ada muatan sawit. Ada juga muatan pasir sih guys. Ada juga muatan pasir. Ada juga yang ada terpalnya gitu guys ya. Kalian bisa nanti cari sendiri aja. Buat temen-temen yang mau bisa munculin modenya. Atau setting kamera kabin, kamera soldre, lampu kolong, cara konvoy. Itu gue udah buatin video tutorialnya. Ada di deskripsi lebih lengkapnya ya guys ya. Cari aja di deskripsi. Link video tutorial cara setting kamera kabin. Kamera soldre, lampu kolong. Ya itu lengkap banget sih guys. Cara towing. Karena untuk game GTA-nya bisa towing juga ya guys ya. Pokoknya nggak kalah sama game PC ya guys ya. Atau game komputer. Padahal ini game Android cuy. Udah seru banget. Nah untuk kamera kabin kayak gini guys ya. Tapi harus di setting dulu biar pas. Kita majuin biar pas temen-temen. Oke ini udah bisa kita bawa pakai kamera kabin. Dan ya itu di depan kita ada Wahyu Abadi. Truk Wahyu Abadi. Mantep banget temen-temen. Nah jadi kayak gini untuk kamera kabin nih. Gue singkat kasih tau aja. Pokoknya temen-temen tonton aja videonya sampai habis. Untuk password nanti gue bakal kasih tau di video temen-temen. Pokoknya jangan di deskripsi biar tau passwordnya. Dan gue juga udah pasangin skin upin-upin. Ya kalian bisa lihat sendiri tuh si upin ya guys ya. Lagi berdiri dia disana guys ya. Oke untuk kamera soldre. Nanti gue bakal langsung review aja. Nah ini untuk kamera soldre kayak gini nih. Pokoknya buat temen-temen yang mau aktifin-aktifinnya langsung aja tonton video tutorialnya. Ada di deskripsi. Cari aja untuk link video tutorial-tutorial cara setting kamera kabin, kamera soldre, lampu kolong itu udah gue buatin di deskripsi link videonya temen-temen. Nah itu si upin kelihatan lagi nyupir ya guys ya. Dan disini gue juga udah pasangin truk bayi tabung yang terbaru temen-temen. Ya mirip lah. Lumayan mirip dan ada juga truk sang perintis yang terbaru. Ya pastinya bempernya terondol ya guys ya. Yang warna merah itu sang perintis guys. Pokoknya udah mirip sama yang aslinya temen-temen. Disini gue cuman kasih liatin segini aja. Karena masih banyak juga untuk modnya. Ada truk UD Quester. Ada juga truk Kiga Om Irul. Ada juga truk Kiga Rainbow. Nah ini untuk kamera soldre, kayak gini guys bisa taruh di depan, bisa taruh di belakang. Setelah kalian ya guys ya kalau kalian bisa settingnya sih enak aja. Atau bisa ngeaktifinnya gitu ya. Yang penting kalian tonton aja kalau nggak bisa aktifin kamera kabin kamera soldre. Tonton aja di deskripsi link videonya gue udah buatin. Full video tutorial cara aktifin aktifin kamera kabin, kamera soldre. Pokoknya banyak ya guys ya. Nah gue coba aktifin lampu kolong. Karena untuk GTA gue banyak filter-filturnya temen-temen. Ada lampu kolong strobo ya. Ada juga yang kedip-kedip. Temen-temen harus bisa ngeaktifinnya guys. Nah temen-temen harus bisa ngeaktifinnya ya guys ya. Kalau nggak bisa ngeaktifinnya ya mau bajir kan ya guys ya. Nah ini gue udah aktifin lampu strobo kolong temen-temen. Jadi dia bisa kedip-kedip kayak gitu. Nah gue udah taruh strobo kolong tuh temen-temen. Dan untuk lampu strobo samping kita bisa aktifin sih. Biar kedip-kedip ya guys ya. Nah kita bisa kedip-kedipin lampu samping temen-temen ya. Nanti terakhirnya kita bakal konvoy dan juga kita bakal towing truck temen-temen. Nah disini kita pilih pengaturan ya guys ya. Karena harus di setting visual effectnya dulu. Harus ke medium. Karena untuk settingan bawaan dari gue itu settingan low semua guys ya. Settingan sedang lah low. Biar RAM 1GB itu udah bisa main. Nggak perlu nyenting-nyenting lagi. Nah jadi untuk settingan bawaannya kita harus ubah ya guys ya. Untuk visual effectnya. Kalian bisa pergi ke pengaturan. Terus kalian geser. Kalian pilih options atau pengaturan. Disini kalian pilih gambar TV. Dan di visual effect kalian bisa medium-in yang ini. Nah ini visual effect kita medium-in. Biar apa? Biar lampunya nyala temen-temen. Tuh. Untuk lampu back, lampu depan, lampu bumper itu pada nyala. Kalau kita setting visual effectnya ke medium temen-temen. Oh iya guys temen-temen jangan lupa subscribe ya. Dan ya sedikit info. Untuk channel yang pertama gue itu udah dijual ya guys ya. Yang Agus Gaming cuy. Sorry banget ya guys ya. Karena gue juga butuh uang temen-temen. Dan ini juga untuk hasilnya gue udah beliin HP ya guys ya. Gue ucapin terima kasih buat kalian semua ya guys ya. Makanya gue ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya temen-temen. Ya info channel Agus Gaming udah dijual. Gue sekarang pindah ke channel Curut Gaming ya temen-temen. Karena untuk uangnya gue beliin HP sama buat orang tua temen-temen. Ya gak lumayan banyak sih. Sedikit. Tapi cukup lah temen-temen. Oke gue ucapin terima kasih ya guys ya. Oke kita lanjut lagi ke videonya temen-temen. Disini kita tinggal kedip-kedipin aja nih lampu bugnya sama lampu depannya temen-temen. Untuk RAM 1GB itu udah bisa sih. Bisa kalian setting low aja. Atau settingan bawaan juga udah lancar dari gue. Settingan dari gue. Untuk RAM 2GB itu udah bisa setting rata kanan sih ya guys ya. Kayak gue ini setting rata kanan. Oke kita langsung aktifin yang biar kedip-kedipnya. Oke jangan convey dulu temen-temen. Sorry-sorry gue salah aktifin Cleo. Nah disini kita pilih RGB GTS Android. Buat temen-temen jangan pusing ya guys ya. Tonton aja video tutorialnya ada di deskripsi. Biar bisa aktifin lampu. Biar bisa kedip-kedipin kayak gini. Temen-temen jangan pusing. Tonton aja videonya ada di deskripsi link videonya. Biar bisa setting kedip-kedip kayak gini temen-temen tuh. Eh si Ipin ngeliatin aja deh guys. Si Ipin ngapain disitu guys ya. Jadi kang parkir apa gimana itu bos ya. Dan gak tau juga aku guys. Antap lah. Ini udah kedip-kedip. Ini kita bisa ganti versi-versi kedip-kedipnya sih temen-temen. Nah ini ada strobo ngalir ya. Pokoknya ada strobo-nya banyak banget disini pilihannya temen-temen tuh. Nah ini pilihan versi kedip-kedipnya. Ini versi ngalir cepet nih. Bosa ada si Ipin lagi ngapain berdiri baik disitu guys ya. Nah ini kedip-kedip guys tuh. Ini kedip-kedipnya cepet banget temen-temen ya. Pokoknya mantep banget ya guys ya. Pokoknya untuk game GTA-nya nanti gue bakal update lagi. Temen-temen jangan lupa subscribe juga dan like-nya juga temen-temen. Biar gue makin semangat bikin konten game GTA-nya temen-temen ya. Oke ini sih muka si Upinnya guys ya. Unyu-unyu banget. Nah gue juga udah pasangin motor Vario temen-temen. Temen-temen bisa bawa motor Vario tuh ya. Mantep cuy. Udah kayak GTA Indonesia guys ya. Udah mantep banget lah. Oke jadi kita bakal coba bawa truk apa ini guys buat kita ngoleng-ngoleng ini guys ya. Pastinya sih kita bakal bawa Wahyu Abadi sih buat konvoy. Karena rajanya truk oleng ya guys ya. Harus kita bawa sih temen-temen. Oke jadi kita langsung gas aja bakal pake Wahyu Abadi. Dan ya kita tinggalin deh ya guys ya. Kita tinggalin truk-truk yang lainnya temen-temen. Sedih banget ya guys ya. Pokoknya langsung aja kalian download dan langsung coba modnya temen-temen. Jangan lupa tonton video cara pasang GTA-nya. Ada di deskripsi link videonya temen-temen. Oke kita langsung aja konvoyin temen-temennya. Gak usah banyak bacot lagi. Kita langsung konvoyin. Oke mantep itu truk bayu tabung muatan beras ya guys ya. Ada muatan berasnya cuy mantep lah. Nah kita langsung konvoyin aja. Kita langsung aja pilih konvoy. Konvoy kita pilih konvoy truk. Dan ya kita checklist. Boom bakal ada truk di belakang kita. Yang pastinya bakal ada truk-truk ayam ya guys ya. Sama truk yang terbok cuy itu. Tuh truk yang terbok skin tampa cargo temen-temen ya. Tuh skin tampa cargo. Itu ada truk ayam di belakang kita. Ayam boys. Oke ini kita udah siap kita bawa. Kita bisa kasih kamera kabin temen-temen tuh. Kita bisa kasih kamera kabin. Kamera soedrake juga bisa sih. Kamera soedrake juga boleh temen-temen ya. Oke kita bakal coba kasih kamera soedrake-nya temen-temen ya. Kita bakal kasih kamera soedrake-nya. Kita taruh di samping dulu ya guys. Karena kita bakal coba lihat handling olehnya temen-temen ya. Oke kita langsung aja setting disini. Dan ya kita coba berangkat temen-temen. Oke kita coba gedein volumenya dulu guys ya. Biar temen-temen itu kedengeran suara kenal potnya temen-temen. Karena disini gue udah kasih kenal pot mir. Oke santai-santai. Kita sedikit-sedikit masuk ke jalan ya guys ya. Oke hati-hati. Oke trafik lancar ramai ya guys ya. Ramai lancar untuk trafiknya temen-temen. Kita bakal coba oleh-oleh nanti ya guys ya. Nah oke nice banget. Oke untuk truk yang kita konfoy masih pada ngikutin ya guys ya. Coba kita oleh-oleh guys. Boys ini untuk handling olehnya mantep banget guys. Pokoknya ini untuk game GTA ini gak kalah sama game PC ya guys ya. Game komputer tuh. Gak kalah sama. Gak kalah sama game komputer atau game ETS 2 yang ada di PC ya guys ya. Yang lagi viral itu ya guys ya. Banyak youtuber-youtuber yang mainin. Tapi ini versi lead-nya gitu ya guys ya. Versi Android men. Bayangkan ya. Udah gue buatin versi Android-nya temen-temennya. Oke ini kita salah jalan sih. Kita salah jalan temen-temennya. Waduh. Ini kita lawan arah temen-temen. Ada pertigaan. Apakah gak di depan sana? Ternyata ada temen-temen. Alhamdulillah ya guys ya. Hati-hati disini kita boys. Hati-hati ini trafficnya rame banget. Bor. Jangan pada nabrak gitu co. Ini harusnya kita ambil kanan tadi ya guys ya. Ini kita ambil kanan nih. Awas. Awas sam. Boys. Boys. Hati-hati ya guys ya. Sorry banget gue mendadak banget ini ambil kanannya temen-temen. Kita harus masuk jalur ya guys ya. Aduh. Bahaya gimang. Oke ini untuk kamera kabinnya ya guys ya. Baya gimang-gimang ini bor. Nah kita bakal coba kasih depan untuk kamera sodreknya temen-temen. Nice banget temen-temen. Oke nice. Nice. Nah kita kasih kamera sodreknya depan nih guys. Waduh. Sorry banget ya guys ya. Waduh. Truk enter ayam ya ketinggalan temen-temen ya. Sayang banget cuy. Untuk truk ayamnya ketinggalan temen-temen. Apakah bisa ngikut lagi temen-temen. Masih bisa ngikut lagi sih untuk truk ayam. Asalkan kita susulin temen-temen ya. Kalau kalian konvoy terus truk yang lain itu bisa. Kalian bisa susulin ya. Pakai truk yang kalian bawa. Kalian bisa susulin ke sana. Nanti dia bakal ngikut lagi kok walaupun udah bisa. Yaudah ya guys ya. Kita kasih kamera sodreknya depan aja. Dan ya untuk handling oleh ini mantep banget cuy. Mantep banget pokoknya cuy. 100% mantep. Boys ini si Upin yang bawa ya guys ya. Si Upin jadi drivernya cuy. Boys hati-hati men. Awas. Hati-hati. Truk oleng menggila nih wahyu abadi ya guys ya. Boys. Hati-hati cam. Ini terlalu mantap sekali untuk jalan ya guys ya. Buat kita oleng-oleng ini udah mantap banget sih cuy. Ya kita coba kasih kamera kabinnya dulu guys ya. Ini kondisi di dalam kabinnya kita oleng-oleng lagi guys ya. Boys. Nggak oleng-oleng gak jago temen-temen. Ternyata ya guys ya. Boys ini kayak goyang dumang temennya. Goyang-goyang ini guys ya. Ini goyang parah banget ya guys ini. Bisa otw ke surga ini. Kalau udah jatuh temen-temen. Aduh. Mending gak surga ya guys ya. Kena raka bahaya banget temen-temen ya. Ketewe surga lah insya Allah ya guys ya. Kalau jatuh ya guys ya. Tapi ini aman ya guys ya. Si Upin ini udah pro banget ya guys ya. Prontol gaming. Si Upin udah prontol gaming guys. Boys. Hati-hati sam. Hati-hati sam Upin ya guys ya. Mari kita sebut si sam Upin. Bawa truk oleng wahyu abadi guys. Boys. Hati-hati. Eh. No no no. Awas ya guys ya. Hati-hati nabrak siang listrik bahaya. Tentunya bisa kesetrum anda ya. Hati-hati sam. Nanti kita bakal coba kasih towing ya guys. Untuk wahyu abadinya bakal kita towing. Dan kita lanjut konvoy lagi nanti. Sayang banget untuk truk ayam. Udah bisa temen-temennya. Aduh. Kesuran. Kesuran kita kurang rame nih guys. Kurang satu truk doang ya. Ini kita bakal coba apa. Kita bakal towing untuk truk wahyu abadinya temen-temennya. Boys. Hati-hati sam. Hati-hati. Kita olingin lagi guys. Tipis-tipis dulu. Jangan terlalu banyak. Nanti bisa ambruk ya guys ya. Bisa ngeguling cuy. Santai dulu. Kita masuk ke daerah ini aja ya guys ya. Ke pedesaan dulu. Karena kita bakal coba towing wahyu abadinya temen-temen. Yo sam. Kita masuk semayai daerah pedesaan. Ini kita gak ada jalur ke panturannya temen. Ini masih jalan tol ya guys ya. Belum bisa jalan ke panturan. Gak ada belokannya temen-temennya. Aduh. Aduh. Susah ya guys ya. Oke kita bakal coba nanjak aja kali ya guys ya. Kita coba nanjak ke lawan arah. Bukan lawan arah sih. Kita nanjak ke situ tuh. Ketanggul. Tanggul cuy. Kita nanjak sam. Ketanggul. Oke. Kita bisa ya guys ya. Ini jalan tikus temen-temennya. Kita masuk ke jalan tikus. Awas ada ibu-ibu men. Bos si ibu-ibu pada berkeliaran. Yang kita udah pakaiannya seksi-seksi temen-temen. Gimana ya guys ya. Kelakuan ya guys ya udah tua. Bukannya solotor. Malah keliuran di jalanan. Eh. Ini kenapa gak guling. Jangan ditabrak ya guys ya. Sampai guling gue men. Santai dulu sam. Santai dulu ini. Kita gak guling di rel kereta ya guys. Untung aja gak ada rel kereta temen-temen. Waduh ini bahaya banget sih temen-temennya. Oke ini jalan buntu ya guys ya. Oh ternyata ini pabrik guys ya. Daerah pabrik ini pabrik keapaan men. Bos itu ada. Apa ya guys ada gambarnya juga. Pabrik apa ya guys. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu temen-temen. Oke. Wais namanya itu ada singkatan ya temen-temennya. Oke bodo amat ya guys ya. Gue gak apa dulu sama pabriknya temen-temen. Gue mau konvoy ya guys. Intinya gue mau. Eh bukan mau konvoy ya. Gue bakal towing truk. Wahyu abadinya. Kita coba konvoy lagi ya guys. Kalian bisa konvoy barang towing juga ya guys ya. Di towing paket truk towing. Terus konvoy itu bisa sih. Oke kita coba langsung aja temen-temennya. Gak usah banyak bacot lagi. Kita cari truk towingnya. Gue sebut ini aja si truk towing temen-temen. Nah gue sebut ini truk towing. Karena gue belum pasangin truk towingnya. Mungkin next konten temen-temennya. Nanti gue bakal update lagi. Temen-temen jangan lupa subrek aja dulu dah ya. Nanti gue bakal upgrade lagi temen-temennya. Nanti gue bakal tambahin truk towing beneran. Ini masih truk lempengan ini. Tapi ya gue sebut aja itu truk towing temen-temen ya. Yang penting ada lempengan ya gitu guys ya. Ada ruang buat di towingnya temen-temen. Ya sebelum itu kita langsung aja aktifin Cleo-nya. Cleo towing-nya dan ya kita masuk dulu ke mobil towing-nya temen-temen. Ini pura-puranya towing bar ya. Jangan bilang-bilang. Ini pura-puranya towing, truk towing. Padahal ini kalau di daerah gue namanya lempengan sih. Biasanya kalau truk begini muat semen ya guys ya. Biasanya muat semen temen-temen. Ya sekarang kita masuk ke truk wahyu abadinya. Kita bakal coba taruh gitu ya guys ya. Wahyu abadinya di truk towing-nya temen-temen ya. Oke kita langsung taruh aja ya guys ya. Ini si Ipin. Waduh semangat kali kau Ipin ya. Kita ngonten nih Ipin ya. Oke kita langsung aja pencet power dan boom. Langsung ada di atas dong ya guys ya. Weh si kain terbok santai ya guys ya malah ngejar dia men. Oke udah kita siap kita bawa ya guys ya sesimpel ini temen-temen. Sesimpel ini. Oke temen-temen bisa langsung tonton video tutorialnya. Kalau mau bisa nyeting kayak gini atau bisa dinaikin kayak gini ya guys ya. Karena gue udah buatin cuy. Gue udah buatin di deskripsi. Tonton bor tonton. Link video tutorial-tutorial ada di deskripsi temen-temen ya. Jangan lupa di tonton biar bisa nyeting anda ya guys ya. Anda-anda sekalian harus bisa nyeting dan ini kita punya sulap nih. Kita punya sulap nih. Ini kalau kita mundur pintunya bakal kebuka nih guys. Kita punya sulap guys. Ini kita punya sulap nih. Ternyata nggak bisa bang Zul. Nggak bisa gue kira pintunya otomatis kebuka men. Eh buka men. Eh pasapam buka gue mau masuk pasapam. Ternyata nggak bisa ya guys ya. Waduh dikunci temen-temennya kan ini pabrik. Apa ini guys ya nggak tahu pabrik apa sih. Bodo amat ya. Gue nggak mikirin pabriknya temen-temen. Bodo amat. Yang penting gue mau bawa truk wahyu abadinya guys. Ayo truk yang terbak. Kita jalan-jalan lagi temen-temen. Nice banget. Ayo ikut sini. Ikut. Iya nice banget. Boys. Boys santai. Jangan oleh ngolong dulu santai sam ya. Santai sam. Boys ini ada kenalpoh serigalanya temen-temennya. Boys. Apa itu guys? Kita ketemu truk yang lain guys. Oke. Disini ada truk bunga cabai guys ya. Nice banget. Kita ketemu truk yang lain ya guys ya. Ada truk bunga cabai sama truk yang hitam itu gue lupa ya. Truk kemboys aja gue sebut truk kemboys ya guys ya. Ada kardus di itunya guys. Di apa? Di atas kabinnya gitu. Di atas kabinnya gitu ya. Ada kardus tuh guys. Ada kardus aqua men. Bayangkan. Mungkin lagi mau hajatan ya guys ya. Dan ini bawa muatan apa ini cuy. Ini kayak ya bisa disebut ya apa ya guys. Cabai mungkin ya cabai. Tapi gak keliatan kayak cabai. Ini karungnya doang kelihatan ya guys ya. Karung boni gitu. Setahu gue itu karung boni sih men. Ya oke mantap banget lah cuy ya. Santai dulu. Astaga gue mau masuk dulu ya guys ya. Kita ambil kanan disini sam ya. Kita mau masukin bagasi ya guys ya. Kesini kita masukin sam. Oke masuk ya guys ya. Masuk masuk ya. Masuk masuk. Oke santai dulu teman-teman. Santai dulu ya guys ya. Kita farming-farming dulu. Lu kira main ML ya guys ya. Farming-farming dulu guys. Sorry banget. Oke kita santai-santai dulu. Ya bisa ngopi dulu ya guys ya. Oke. Oke teman-teman. Jadi ini passwordnya cuy. Jadi ini passwordnya ya guys ya. Jangan bilang-bilang ke teman kalian ya guys ya. Oke ini passwordnya cuy. Angka 12. Kita gas lagi ya guys ya. Mantap banget lah pokoknya cuy. Ya kita bakal close-an disini. Mungkinnya bareng structowing sama wahyu abadinya. Oke ini siipin udah setai mau closing-an. Tapi gue masih mau setting dulu sih. Oke. Nah. Nice banget. Udah bening ya guys ya. Karena gue udah setting rata kanan cuy. Oke waktunya close. Ya oke guys. Mungkin cukup sampai disini dulu. Dan next content gue bakal tambahin truk lagi. Mungkin ya guys ya. Atau gue bakal bikin HD-in lagi GTA-nya. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Biar gue makin semangat bikin konten GTA-nya. Karena gue mulai dari 0 like untuk channel-nya. Oke. Jangan lupa di show break ya. Di show break dan show break. Dan juga like-nya juga. Like-nya juga kawan-kawan. Oke. Bantu suupin ya guys ya. Bantu suupin. Dan bantu gue juga teman-teman. Oke. Next content video. Bye-bye semuanya. Boy. Bye-bye semuanya. Bye-bye semuanya. Bye-bye semuanya. Bye-bye semuanya.